Keberhasilan para pemain timnas Indonesia tak lepas tentunya dari peran dan dukungan keluarga yang mengantarkan mereka menjadi sosok berprestasi dikenal luas, luar biasa. Seperti keluarga dari pemain bertahan atau back Pratama Arhan bergabung Surati Inawati Ragil, ibu dari Pratama Arhan langsung dari Blora, Jawa Tengah. Selamat malam, Ibu Surati. Selamat malam, Mbak. Baik, Ibu terima kasih sehat ya, Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya harus tanya, kemarin bagaimana rasanya menyaksikan semifinal deg-degan enggak, Bu? Senam jantung, Mbak. Senam jantung? Wow. Itu sepanjang Bu Surati pernah menyaksikan atau nonton Arhan main, itu yang paling deg-degan atau ada lagi sebelumnya yang paling deg-degan, Bu? Ya, yang paling mendegangkan ya kemarin itu, Mbak. Soalnya kemarin itu penuh drama yang sangat-sangat luar biasa dramatisnya. Jadi, ungkapan selain ya, Ibu, enggak bisa mengatakan apa-apa lagi. Oke. Karena sangat menegangkan, Mbak. Yang bagian mana, Bu? Yang paling menegangkan, yang paling bikin senam jantung, Bu Surati itu yang bagian mana? Momen yang mana? Yang Arhan kesalahan di kotak final sih itu. Oke. Waktu itu Ibu langsung reaksinya gimana tuh, Bu? Ibu udah lemes, Mbak. Udah enggak bisa apa-apa lagi. Banyak berdoa untuk harga Indonesia. Oke, tapi langsung doanya dijawab oleh Allah, langsung dijawab oleh Tuhan, ya kan? Arhan menyumbang satu golnya angka enggak, Bu? Enggak nyangka. Enggak nyangka sama sekali jika Arhan itu memasukkan bola di gawang lawan. Kan saat itu di depan gawang penuh dengan pemain. Jadi, Ibu enggak begitu tahu jika Arhan itu memasukkan bola. Oke. Ibu Surati kalau boleh tahu, kapan terakhir ketemu sama Arhan? Lima bulan yang lalu. Lima bulan yang lalu? Wah, lama sekali. Ketika waktu itu Arhan pulang ke rumah, ke Blora, ya? Iya. Oke. Sebelum pertandingan kemarin, sempat telepon, sempat komunikasi, sempat video call enggak sama Arhan? Tiap hari video call, Mbak Anak. Tiap main pun sudah video call, minta doa restu ke Ibu, ke keluarga semua. Dan setelah kelasnya pun dia juga ngabarin ke Ibu. Oke. Berarti ketika kemarin menang di semifinal, Bu Surati keluarga menjadi orang pertama yang ditelpon, ya? Iya. Apa kata Arhan waktu itu? Bagaimana suasananya? Haru pasti? Senang? Iya, Mbak. Suasana sangat haru sekali. Dan Alhamdulillah Indonesia bisa masuk final. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Surati, kita pengen tahu sebenarnya bagaimana sih perjalanan Arhan sampai dengan hari ini? Kapan sih Arhan pertama kali itu mulai kelihatan tertarik main bola gitu, sepak bola? Alhamdulillah. Awalnya dia kan ikut bapaknya nganter kakaknya dulu yang sekolah SSB di Putra Muzikabdora itu. Tiap nganter ikut, tiap nganter ikut, selama-kelamaan umur 8 tahun, kelas 4 itu dia mau masuk sekolah SSB juga. Dan sampai lulus kelas 6, Arhan ikut seleksi di Semarang, Peranggantar, di Dikar, di Tumba. Diterima di situ sampai SMP selesai, SMA juga di situ. Selesai SMA masuk PSIS, PSIS senior, senior, dan dipanggil timnas. Oke, ketika waktu itu Arhan menyampaikan niatnya mantap gitu untuk menjadi pesepak bola, tanggapan dari Bu Surati seperti apa dan keluarga? Sebagai orang tua yang men-support anaknya, apa ingin anak-anak, dan kita sebagai orang tua juga mengarahkan yang terbaik untuk anaknya. Oke, dukungan seperti apa sih yang diberikan oleh ibu, oleh keluarga gitu sampai arahan bisa besar seperti sekarang? Ya, harus semangat untuk melalui tanding-tanding apapun itu tetap semangat, bekerja keras. Dan jangan puas dulu dengan kemenangan-kemenangan ini, raih cita-tita setinggi langit, dan jadilah cita-titanya itu menjadi pemain Eros Gala. Amin, 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 amin. Ini langsung di aminnya semua rakyat Indonesia ya. Amin. Bu Surati, nanti hari Rabu pasti akan nonton dong, final ya. Ya, pasti, mbak. Jadi siap-siap senam jantung lagi dong ya. Insya Allah, ibu kuat. Ibu kuat, harus kuat. Bu Surati, kalau arhan malam ini menonton, melihat ibu Surati, pastikan rasanya kangen banget nih. Udah lima bulan nggak ketemu sama ibu, nggak peluk, nggak ketemu sama keluarga lainnya. Kalau bu Surati bisa menyampaikan apa pesan, harapan untuk arhan malam hari ini jelang final nanti? Ya pesan ibu, adik arhan tetap semangat, bekerja keras, jangan tari kesalahan, jangan bikin kesalahan, dan tetap sholatnya lima waktu, jangan lupa, semangat terus, jangan pantang mundur. Amin, amin. Terakhir, ibu, sosok arhan tuh sebenarnya seperti apa sih di keluarga nih, di mata bu Surati? Arhan anaknya baik, mbak. Dia dulu pendiam, dia juga manja, tiap makan itu kalau nggak diambilin, nggak mau makan. Tapi setelah lulus SD, dia kiprah di Semarang itu, Alhamdulillah, dia sudah nggak tergantung sama ibu lagi. Udah mandiri ya? Iya, mandiri. Apa makanan favoritnya, masakan ibu yang jadi favorit arhan? Kalau pulang ke rumah, minta dibikinin itu, tongseng kantong sama sambal tempe. Aduh, sederhana banget ya, tongseng kangkung. Iya, orang desa, mbak, orang desa. Tapi makanan rumahan lah, apapun itu pasti selalu dirindukan. Mudah-mudahan nanti bisa secepat mungkin mencicipi tongseng kangkung sama sambal tempenya, bu Surati ya. Iya. Baik, terima kasih bu Surati, Inawati Ragiel, orang tua dari arhan, sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Satu Indonesia mendoakan, Indonesia bisa merebut gelar juara ya di final mendatang ya. Kita nonton bareng ya, bu Surati ya. Iya. Terima kasih ibu, selamat malam, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Iya, terima kasih, mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.